Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya, om do, omong doang, ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ini pencampur adukan ini, pembiaran ini kalau menurut saya ini berbahaya sekali. Karena ini kalau bagi kami ya, yang memang pernah di dalam, ini kawasan di Moko, bibit-bibit terorisme yang radikalisme yang ini menyebar seperti virus. Ini beredar di mana-mana, bahkan korbanya sekarang banyak sekali anak muda, pelajar, mahasiswa. Ini kalau sudah bergabung, meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi radikalisme bahkan mengarah kepada terorisme. Semoga diberikan kekuatan dan istiqomah menjadi orang baik. Dan semoga kita semua dijauhkan mempunyai pemikiran-pemikiran sesat. Masih diberikan kekuatan yang hangat tentang seh Panci Kutilanghes. Jadi ternyata ini, pimpinan Pondo Al-Zaitun ini, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, dan juga bukan agama yang lain. Dan ucapan seperti itu, bukan ke orang lain yang mengatakan, tapi diakui sendiri oleh Panci Kutilang, guys. Kita simak videonya. Jadi, Panci Kutilang ini menganut paham komunis. Yang mana, kalau bukan orang yang berpengaruh, kok menganut paham komunis? Karena paham komunis ini, ini dikhawatirkan. Ini nanti bisa terjadi benih-benih semacam PKI seperti zaman dulu, guys. Pembantaian kepada para jenderal dan akan merusak negara. Daripada kelamaan, kita lihat bersama pengakuan seh Panci Kutilang. Siapa dia sebenarnya? Induk? No. Christian? No. Terus apa? Saya adalah komunis. Saya adalah komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu, tidak ada santun dulu. Pasar. Itu, guys. Gimana? Jadi, dia sendiri yang mengatakan, Saya Islam? No. Christian? No. Saya komunis. Kalau dulu, komunis itu kasar. Tapi dengan santun, saya mengatakan, saya itu berpaham komunis. Jadi, bagaimana tanggapan pemerintah? Apa masih kurang buktinya untuk menangkap pimpinan Pondo Al-Zaitun ini? Dan, ini juga ada jejak digital. Dimana, para kemenang kementerian agama Indramayu atau Jawa Barat saat mendatangi seh Panci Kutilang ini. Dan, mungkin karena seh Panci Kutilang ini punya pengaruh yang sangat kuat, guys. Sehingga, para kementerian agama atau kemenang Jawa Barat saat mendatanginya, ini dibuat tidak berkutip. Hanya mendengarkan saja. Dan, juga belum ada tindakan tegas. Sampai saat ini, kita lihat videonya bersama, guys. Dah! Tidak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan, saya tidak bangga. Tidak perlu dibanggakan. Mungkin kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu siapa? Namanya itu. Pemukut. Apa makapun? Tidak ada urusan yang majelis sulama. Makanya kalau mengatakan, tidak bangga. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Mudah-mudahan depak dengan begitu. Tidak. Alhamdulillah. Cara hadir ternyata gampang. Nah, ini makanya ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah, inilah. Sampai depakan, depaknya merasa begitu. Lu nggak pernah ke sini kok merasa sulit? Nanti saya jawab aneh lagi. Mada Fira. Tuh kok perempuan lah urusan perempuan. Di depannya. Siapa yang mau memajukan, silahkan. Mau agak apa-apa. Lah, aku pakai mazhab. Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya, mazhab Bung Karno. Di video itu tadi, jelas ya, juga sempat ini, Seh Panci Kutilang ini mengatakan kepada para pegawai kemenak Indramayu atau Jawa Barat, bahwasannya dia mengatakan akan menjadi khutbah atau khutib di Pondo Al Zaitun. Ini adalah seorang wanita. Tapi bagaimana tanggapan para kemenak disitu? Cuma manggut. Cuma manggut-manggut sambil diam saja, guys. Nah, ini bahayanya di sini, guys. No, 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 no. Sudah jelas bahwasannya yang namanya sholat jumat. Nah, ini hanya diwajibkan bagi laki-laki. Ini adalah perintah langsung dari Allah SWT. Kalau perempuan hukumnya sunah dan yang boleh menjadi khutib khutbah jumat itu cuma laki-laki berdasarkan kesepakatan ulama madhab. Jadi, barang siapa seseorang yang menyerisi pendapat kesepakatan ulama madhab, orang ini sudah bisa dikatakan keluar dari Islam. Tidak hanya itu lagi kesetatan yang lainnya, masih banyak yang lain bisa dicek di jejak digital. Seh Panci Kutilang atau Al-Zaitun. Kurang apalagi bukti kesesatan ini seh satu ini, guys. Nah, kalau ada warga masyarakat yang komentar kemudian mengkritisi kepada para institusi pemerintah, apakah warga yang seperti kita ini juga harus disalahkan? Karena terkesan pemerintah itu membiarkan faham-faham komunis, faham-faham sesat mencampur adukan agama. Buktinya sudah jelas dan diakui sendiri, tidak harus orang lain yang mengatakan. Kemudian, ada pembelaan dari alumni Al-Zaitun yang mengatakan bahwasannya Al-Zaitun itu kesesatannya dari mana? Kita simak ini, ada salah satu alumni Al-Zaitun yang memberikan pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, saya sebagai alumni Al-Zaitun akan melanjutkan apa yang saya tahu dan apa yang diajarkan ketika saya belajar di Mahat Al-Zaitun. Terkait dengan katanya Al-Zaitun adalah pesantren sesat. Ponpes katanya sesat gitu. Sesat dari mana? Itu yang ngomong itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kurikulum yang dipakai di Mahat Al-Zaitun adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kurikulumnya itu yang kita pakai. Dan dari Pak Ut, SD, MTS sampai Aliyah, itu semuanya akreditasinya A. Dan di Al-Zaitun itu memakai sistem One Pipe Education System. Yaitu dari Pak Ut sampai Perguruan Digi itu semuanya ada. Pembelaan dari alumni Al-Zaitun mungkin ya. Takut atau sudah disogok itu pakai uang dari Al-Zaitun atau dia punya jabatan di Al-Zaitun. Jadi nggak berani menyalahkan Al-Zaitun. Padahal di alumni yang lain itu kesaksiannya berbeda. Dan yang patut kita garisbawahi itu ada benarnya alumni itu. Penguang pendidikannya itu mendapatkan izin dari negara kok. Kok kamu yang mengatakan sesat? Nah, berarti nanti kalau pemimpin Al-Zaitun ini tidak segera ditangkap karena sudah jelas terbukti sesat dan memiliki paham komunis. Ini yang perlu disalahkan adalah pemerintah. Karena yang telah memberikan izin kalau kita menanggapi kesaksian dari alumni Al-Zaitun ini. Gimana menurut kalian? Ya, mudah-mudahan segera harapannya ini Seh Panci Kutilang segera ditangkap dan segera diamankan. Begitu ya guys. Terima kasih.